dan sepantasnya bahwa dalil tersebut ditolak izin yang mulia kami lanjutkan bahwa dalil pemohon yang menyatakan tindakan termohon dalam penetapan tersangka atas diri pemohon merupakan tindakan semenang-menang dan pertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum akan termohon jelaskan sebagai berikut terkait dengan penetapan pemohon sebagai tersangka dan pemohon merasa dirugikan dan menganggap tindakan termohon telah melanggar hak asasi manusia dan bertindak semenang-menang adalah dalil yang keliru perlu termohon tegaskan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka penyidik atau termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 184 Guhab dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 Garing PU Garing 12 Romawi Garing 2014 tanggal 16 Maret 2015 dalam amarah putusannya menyatakan frasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan ditetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh termohon dalam konteks haasasi manusia sebagaimana salah satu prinsip dasar terdapat dalam buah bahwa termohon dalam menetapkan tersangka telah melakukan pekajian terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta hasil penyedikan dan telah dilakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang bertempat di ruang gelar perkara di Treskrip Kumpul Dajabar yang dimana dalam dialog dan diskusi gelar perkara tersebut peserta dan pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan saudara Pegi Setiawan alias perong atau pemohon sebagai tersangka karena penyedik telah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 guap dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan patut untuk dikesampaikan oleh hakim peradilan E. bahwa dalil pemohon yang mengatakan analisis hukum pemohon terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah akan termohon jelaskan sebagai berikut A. bahwa permohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah melalui proses tahap penyelidikan dan penyelidikan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 5, pasal 10 perkap 6 tahun 2019 tentang penyelidikan tidak pidana yaitu memeriksa pelapor saksi-saksi ahli serta mengumpulkan bukti-bukti serta menyita barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkara dimaksud kemudian berdasarkan adanya fakta-fakta hukum sesuai dengan salinan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu atas nama tersangka Saudara Sakatata yang telah difonis bersalah oleh pengadilan negeri Cirebon dengan keputusan nomor 16 Garing Pitsus anak Garing 2011 PN Cirebon koma pengadilan tinggi Bandung banding dengan putusan nomor 50 Garing Pitsus anak Garing 2016 pengadilan tinggi Bandung serta kasasi mahkamah agung dengan putusan nomor 2607 K Garing Pitsus Garing 2016 berdasarkan persangkaan pasal 30 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara 8 tahun kemudian berkas perkara atas nama tersangka Rifaldi Aditya Wardana alias Kucil Bil Asep Kusnadi dan Ikora Madani alias Kopak Bin Kosim yang telah difonis bersalah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri Cirebon dengan putusan nomor 3 PIT B 2017 pengadilan Cirebon banding pengadilan tinggi Bandung dengan putusan nomor 19 PIT 2017 PT pengadilan tinggi Bandung sampai dengan kasasi mahkamah agung dengan putusan nomor 10 35 K PIT 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak dan atau pasal 340 kahuah pidana dan pasal 338 kahuah pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 kahuah pidana sedangkan berkas perkara berkas yang ketiga atas nama tersangka hadisah putra alias Bolang bin Kasana Eka Sandi alias Tiwul bin Muran Jaya alias Kliwon bin Sabdul Suprianto alias Kasdul bin Sudadi dan Sudirman bin Suratno yang telah difonis bersalah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri Cirebon dengan putusan nomor 4 BIT B 2017 pengadilan Cibit Cirebon banding di pengadilan tinggi Bandung dan putusan nomor 193 BIT 2017 pengadilan tinggi Bandung yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 juntuh pasal 81 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang RI nomor 23 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 30 awa bidana dan pasal 338 awa bidana juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 B Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas kemudian pada hari kamis tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIV sampai dengan selesai yang bertempat di ruang gelar perkara di Reskip Ubulda Jabar termohon telah melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Fasidik di Reskrip Uum Polda Jabar yang dihadiri oleh pengawas internal Polda Jabar yaitu fungsi kitwasda Polda Jabar bid propam Polda Jabar serta dari fungsi hukum bid kumpul Polda Jabar bahwa dalam diskusi dan dialog gelar perkara tersebut pimpinan dan peserta gelar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh penyidik sepakat menetapkan saudara Pegi alias Pegi Setiawan alias Perong ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah mendapatkan lebih dua alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 1842 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 Garing PU Garing 12 Romai Garing 2014 tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan frasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara ribut Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara ribut Indonesia nomor 320 tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimanai bahwa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal duat alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon sehingga pemohon menganggap tidak sah sehingga dalam demikian dan pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak bahwa menurut peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjuan kembali keputusan peradilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pemiksaan peradilan terhadap permohonan tentang tidak tidaknya sahnya penatapan tersangka hanya menilai aspek komil yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah termohon telah terdapat 2 alat bukti atau belum dalam menatapan tersangka kepada pemohon tanpa melihat materi perkara karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan diatas bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka penangkapan penggeledahan penyitaan dan penahanan terhadap tersangka atau pemohon adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan prosedur yaitu telah memenuhi syarat komil dan material serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan kemenangannya maka dengan demikian termohon yang telah melakukan penetapan tersangka saudara Pegi Setiawan alias Rudi Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas termohon memohon kiranya yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peradaban ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut dalam perkara 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum 3. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timul dalam perkara ini atau apabila berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil alginya et aku bono Bandung 2 Juli tahun 2024 hormat kami hukum wasah hukum termohon kompes noradian dan kawan-kawan jawaban dari termohon sudah selesai dibacakan selanjutnya agendanya untuk replik begitu jam 1 mohon mohon ijin oh iya silahkan kalau ada buat kalau gitu yang bisa nanti dikasihkan lagi aja yang disini silahkan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.